Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Komisi 2 DPRD Banjarmasin meminta PT Pertamina menjaga ketersediaan stok bahan bakar minyak di setiap SPBU di kota untuk tetap aman dan terpenuhi Jelang perayaan pergantian tahun baru, Komisi 2 DPRD Banjarmasin meminta kepada PT Pertamina menjaga ketersediaan stok bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di tetap aman dan terpenuhi guna menghindari terjadinya antrian panjang dan keluhan masyarakat Guna menghindari terjadinya antrian panjang dan keluhan masyarakat Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 Bambang Yanto Permono beberapa waktu lalu Menurut Bambang, sudah menjadi fenomena umum menjelang malah pergantian dan beberapa hari setelahnya akan terjadi lonjakan permintaan bahan bakar minyak Mungkin dengan kawan-kawan juga berharap seluruhnya nanti, seluruh pompa bensin yang ada di kota Banjarmasin untuk menyediakan persediaan BBM untuk lancaran transportasi di kota Banjarmasin Baik itu yang keluar kota maupun yang masuk ke kota Banjarmasin Sebenarnya ini kejadian rutin yang mana mungkin bertambah ini juga sudah antisipasi hal-hal semacam ini Karena waktu Natal kemarin tidak ada terjadi kemacetan atau apa semuanya lancar Mudah-mudahan harapan kita juga pada malam tahun baru nanti juga terjadi hal-hal semacam itu Apalagi tingginya aktivitas masyarakat pada perayaan libur tahun baru tersebut menjadi penyebab meningkatnya permintaan Bambang menambahkan kendati sejauh ini stok BBM di sejumlah SPBU di kota Banjarmasin tergolong aman Termasuk pada perayaan Natal kemarin Namun langkah antisipasi terhadap lonjakan permintaan BBM tetap harus dilakukan Sehingga masyarakat merasa nyaman dalam merayakan libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru Sementara itu pihak pengelola dan penyedia BBM di SPBU dihimbau memberikan layanan maksimal Dengan membuka hingga batas waktu tertentu atau buka selama 24 jam Sementara itu pihak pengelola dan penyedia BBM di SPBU dihimbau memberikan layanan maksimal Dengan membuka hingga batas waktu tertentu atau buka selama 24 jam sehingga warga yang ingin melakukan pengisian bahan bakar dapat terlayani. Bambang yang juga Wakil Ketua Hiswana Megas Kota Banjarmasin memastikan sejumlah anggota satuan tugas khusus dari organisasi tersebut akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik SPBU potensial agar dapat memenuhi dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik pada pergantian tahun. Sama SPBU yang lokasi di kota itu 24 jam biasanya. Jika ada kendala yang biasanya jam 10 atau jam 9 butuh untuk menikapi akhir tahun, kebiasaan-kebiasaan untuk yang posisi titik-titik tertentu itu diupayakan 24 jam. Itu sudah berjalan dari dulu, bukan hanya sekarang saja. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk dapat merayakan malam pergantian tahun dengan sederhana dan membatasi aktivitas di luar rumah. Manfaatkan media elektronik yang ada untuk melihat langsung momen perayaan pergantian tahun. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran dan tindak kriminalitas pada malam pergantian tahun nanti. Jangan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong serta tingkatkan kewaspadaan lingkungan dengan ronda atau siskamli. Kita minta warga harus waspada terhadap aset-aset rumahnya masing-masing. Jangan terlalu eporia terhadap pergantian tahun. Mendingan kita jikir di rumah apa segala macam supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Itu harapan kita. Upayakan supaya rumah jangan sampai kosong. Ini bawaan saja lain-lain.